Kita kembali berbincang, saya kembali ke Prof. Hik, yang jelas sanksi overstay di Arab Saudi itu sudah dijelaskan tadi secara umum oleh Anda, bahwa ada denda, kemudian penjara 3 bulan, dan berikutnya di deportasi. Nah, kita kan melihat bahwa sosok Rizik Siap ini tidak menjalani penjara, bahkan kemudian tidak di deportasi kembali ke Indonesia. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, pertama adalah kalau misalnya tidak di deportasi, itu berarti tidak di denda, itu berarti tidak ada masalah keimigrasian. Kedua, kalau misalnya ditanya apakah ada masalah kejahatan yang dilakukan, tidak. Kenapa? Kalau misalnya benar kabar yang mengatakan bahwa pencekalannya itu atas perintah dari penyidik intelijen keamanan, berarti ini bukan masalah pidana, tapi kaitan dengan masalah intelijen keamanan. Nah, tentu intelijen keamanan yang mana, apakah Indonesia, menurut saya juga tidak mungkin, harusnya intelijen keamanan dari Arab Saudi. Kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah intelijen keamanan Indonesia bisa meminta intelijen keamanan Arab Saudi? Tentu tidak bisa. Kalau itu kepentingan Indonesia, misalnya begitu ya. Karena Arab Saudi sebagai negara berdaulat, dia tidak mau kalau kemudian untuk kepentingan negara lain, dia harus mengorbankan diri, katakanlah dibawa ke pengadilan, dibawa ke mungkin Dewan HAM PBB, bahwa otoritasnya melakukan pelanggaran hak azasi manusia terhadap warga negara asing di negaranya. Seperti itu. Komentar Anda? Ya, saya pikir betul ya, intelijen kita tidak punya otoritas sejauh itu. Apalagi itu masuk ke wilayah kedaulatan suatu bangsa. Artinya, kita semua harus mencari tahu, apa sesungguhnya yang menjadi sebab sehingga Habib Rizik tidak bisa kembali ke negaranya. Terutama harus kita identifikasi di Saudi Arabia-nya. Apakah ini inisiatif Saudi Arabia melihat, ya, melihat gejolak, melihat posisi politik, lalu beranggapan, lalu berkesimpulan. Kalau Habib Rizik pulang ke Indonesia takut tidak aman. Nah, itu inisiatif. Apakah hukum Saudi Arabia membolehkan hal demikian? Karena banyak multiplier effect, orang ditahan tidak boleh kembali ke negaranya, tentu akan menimbulkan kos-kos yang lain. Ya, kos ekonomi, dan sebagainya, sosial dan politik. Nah, yang kedua, tadi sudah dikatakan, undang-undang tidak membolehkan negara menangkal warga negara itu kembali. Saya pikir itu harus dipatuhi oleh semua stakeholder dalam bangsa ini. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah harus ada juga peran aktif dari DEPLU untuk mengkonfirmasi ini kepada gedutaan Basar Arab Saudi yang ada di sini. Dan lalu juga harus punya visi yang sama. Artinya beginilah, kalau kita bawa kepada masalah lokal, sebentar, masalah politik lokal, ini semua kan sudah selesai, kompetisi sudah selesai, konstulasi politik sudah selesai. Saya minta pemerintah Indonesia harus merangkulah semua pihak agar terdiri rekonsiliasi alamiah di belakang publik ini, sehingga tidak ada lagi kejirigiaan satu sama lain kepada negara ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Prof, linear dengan itu, bagaimana Anda melihat peran aktif pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, peran aktif pemerintah bisa dilakukan dua hal. Pertama adalah, kalau memang ada dokumen resmi pencekalan tersebut, ya disampaikan kepada pemerintah. Karena pertanyaannya adalah, ketika Habib Rizik menunjukkan itu di, apa namanya, YouTube gitu ya, menjadi pertanyaan, dari mana beliau bisa mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah Arab Saudi. Tentu ini kan menjadi masalah, kalau misalnya didapatkannya secara ilegal, gitu. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah, kalau ada dokumen itu, dan dokumen itu memang benar adanya, disampaikan ke pemerintah, kemudian pemerintah melakukan inisiatif, mempertanyakan, apa dasar bagi otoritas di Arab Saudi melakukan pencegahan itu. Yang kedua, yang seperti tadi saya katakan, harus Habib Rizik pergi ke pengadilan, pergi ke pengadilan untuk mempertanyakan, kenapa saya ini dicegah? Jadi harus dibuka. Dan di Arab Saudi, sebagaimana di negara lainnya, pengadilan punya otoritas untuk memerintahkan kepada aparat pemerintahan untuk memberikan alasan. Kenapa? Ya, kecuali kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan keamanan, yang menurut intelijen di Arab Saudi memang tidak bisa dibuka. Tapi prinsipnya, seorang warga negara, warga negara setempat, atau warga negara asing, dia berhak pergi ke pengadilan, meminta kepada pengadilan untuk meminta otoritas di negara itu membuka. Alasannya apa? Nah, dalam konteks seperti itu, pemerintah bisa mendampingi, bahkan memberikan, apa namanya, bantuan-bantuan kepada warga negaranya. Tetapi harus ada inisiatif seperti itu, ke pengadilan. Bukan dalam konteks, bahwa Habib Rizik ini bersalah, atau dan lain sebagainya. Bukan. Dalam konteks, mempertanyakan otoritas. selamat menikmati. Terima kasih.